Intro Saya berada di Melbourne, Australia dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Inspirasi parenting kali ini saya berikan tema menjadi seorang ayah yang mengucapkan kata-kata berkat nah kita akan belajar dulu dari ayah yang salah yaitu Raja Saul, ayah dari Yonatan waktu Yonatan membela Daud yang dibenci oleh Saul maka Saul mengucapkan kata-kata yang ditulis dalam 1 Samuel 20 ayat 32 dia mengatangatai anaknya anak Sundal yang kurang ajar ini kata-kata kotor, kata-kata kutuk nah selain ayah yang emosi maka Saul adalah ayah yang mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata kutuk kalau kita hidup dalam perjanjian baru maka 1 Yakobus 3 ayat 9 berkata mulut ini bisa mengucapkan kata-kata berkat dan kata-kata kutuk dari mulut yang sama dan harusnya tidak boleh demikian nah maka kita tidak boleh mengucapkan berkat dan kutuk kutuk juga tidak boleh maka sebaiknya mengucapkan kata berkat tapi bagaimana jika anaknya kurang ajar anaknya nakal, anaknya males, anaknya bodoh maka yang diucapkan adalah kata-kata nubuatan atau kata-kata berkat jadi misalnya anaknya nakal maka kita berkata kamu anak baik, tidak boleh nakal kamu anak pinter kalau kamu belajar, pasti kamu pinter kita mungkin emosi dan kita lampiaskan emosi kita tapi dalam bentuk kalimat positif kamu anak baik, tidak boleh nakal jangan kamu anak nakal, anak kurang ajar apalagi bilang anak monyet bilang anak monyet namanya pengakuan iman bapaknya siapa anaknya monyet jadi hidup mati dikuasai lidah siapa menggemakannya, memakan buahnya karena itu jangan mengucapkan kata-kata negatif sekalipun keadaannya negatif tapi sebaliknya kita menciptakan keadaan kita menciptakan anak kita kita membentuk anak kita dengan memberi label positif dengan mengucapkan kata-kata nubuatan yang baik kamu anak pintar kalau kamu belajar, pasti menjadi pintar anak saya nomor 2 pernah hampir gak naik kelas karena game adiktif maka saya mengatakan kamu anak pintar kalau kamu belajar, pasti kamu pintar berkali-kali berulang-ulang sampai timbul keyakinan dalam diri anak kalau aku belajar, pasti aku bisa dan pasti bisa karena dia belajar tapi dia belajar karena dia yakin dia yakin karena diyakinkan dengan kata-kata berkat tahukah anda bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman dengan bersabda atau istilah lain dengan berkata nah kita juga anak-anak Tuhan diberi kuasa dengan perkataan kita yang kita ucapkan bisa menjadi kenyataan kalau kita mengucapkannya dengan iman nah ini kita gunakan prinsip ini dalam parenting kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik terhadap anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa kita mengucapkan bahwa mereka anak baik, mereka anak soleh mereka anak pintar sekalipun saat ini keadaan mereka belum pintar karena memang anak pintar anak baik tidak turun dari langit tapi hasil pengasuhan memang pintar baik bisa juga secara genetik tapi kalau genetik tidak usah dibahas gitu kan misalnya anak saya IQnya 115 lah saya juga tidak usah dibahas gimana yang 115 bisa jadi 125 nah itu bisa dengan terapi dengan pengasuhan dengan gisi jadi yang kita bisa rubah itulah yang kita bahas dan salah satunya kita bisa merubah anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang baik yang kita ucapkan dalam kapasitas sebagai ayah yang mengasihi mereka inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati